Welcome back to channel Mas Umar Halo guys, kali ini saya akan menawarkan dan mempromosikan sebuah head dari Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Fixen Dengan diameter clap 2320 dan paketan perintilannya Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ini supaya channel ini tetap eksis Dan follow juga IG dari Lali Rujo Speedshop Untuk awalan disini ada sebuah sigmat digital Lalu ada head yang akan kita bahas dengan diameter 2320 Serta ini pair clap swadia dengan diameter 4,3 mm Nah yang ini pair coupling japan untuk Jupiter MX Lalu ada knock on edge atau cam dari produk CMS Dan ini yang terakhir kita ada Kampas coupling japan Dengan bahan sinter Sebanyak 5 lembar dengan model MX2009 ke atas Ya kayak model GL lah yang 5 lembar Nah ini dia head dari Yamaha Jupiter MX Dan Yamaha Fixen dengan diameter clap 2320 Disini ada head bekas yang baru saja kelar dirubah diameter lubang clapnya Dengan kondisi seperti ini Sudah di porting Ya ngebulur Oke Nah kamu ditaruh dulu Tenang-tenang disini Ini saya bereskan dulu kawan-kawan biar enak dipandang Disini ada pair clap swadia Dengan diameter 4,3 mm Saya simpen dulu Dan yang ini ada pair coupling japan Dengan karakter ditarik tidak berat Dan baliknya cepat Jadi tidak bikin pegel Dan tidak bikin slip pada kopling Dan yang ini ada kampas kopling japan Bahan sinter Ada 5 lembar Dan yang terakhir ada Knock on edge CMS Malaysia biru LC135 CMS Champion Motorsport Belakangnya kosong Ini dia bungkusnya Original dari Malaysia Oke kita simpen Kita akan balik lagi ke head Jupiter MX dan Fictionnya Nah ini clapnya kita copot dulu Innya lalu Outnya kita copot-copotin Kita taruh sesuai dengan posisi seating dan clapnya Nah ini untuk bagian in Portingannya Dan yang ini Dan bagian outnya Portingannya Pada intinya Kalau porting itu sesuai dari Ukuran saya harus Dan ini juga Berbahan seating besi Supaya awet untuk dipakai harian Tidak mudah ambles Disini kita menggunakan clap dengan merek Moto One Dengan diameter clap in 23 mm Dan diameter batang 4,5 mm Yang sudah diberi rumah kuku macan Serta dibakar supaya tidak jeber Jadi ujungnya Ujung dari batang itu dibakar Moto One Disini terlihat 20 mm Tidak kelihatan Ya pokoknya pada intinya Ini clap out Dengan diameter 20 mm Batang sama 4,5 mm Dengan sudah diberi rumah kuku macan Nah ini dia Nocana CMS Heightnya kita singkirkan dulu Biar lega Biar enak dilihat Kita rapikan dulu Sebelum membahas Nocana CMS Jangan lupa Follow IG dari Lala Rejo Speed Shop Oke Linknya sudah ada Di samping Eh maksudnya di bawah Aduh Oke ini ada Nocana CMS 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 LC 135 Racing CM4 Belakangnya kosong Nah ini Ada Lobang Decom Dekompresinya Dengan warna Gelap Hitam Nocana Nocana Kelihatan tidak Lobang Dekompresinya Pokoknya gitu Sudah Intinya bisa pakai Dekompresi Supaya di starter kuat Oke Kita Bahas Yang lain Nah yang ini Ada Sebuah Perklap Sweden Dengan panjang 4,3 3mm Tadi ada Perklap Dan sekarang Ada Perkopling Jepang Jepang Dengan karakter Ditarik Tidak keras Tapi baliknya Cepat Jadi tidak bikin Pegel Saat macet-macetan Dan tidak bikin Slip Pada Kopling Dan saat Posisi panas Pun Tidak Memuai Atau Lebih lembek Biasanya Kalau Perkopling Racing Makin Panas Makin Lembek Dan ini Ada Kampas Kopling Jepang Bahan Sinter Ada 5 Lembar Ada 5 Lembar Ini Kita akan Ukur Dulu Ketebalan Dari Kampas Kopling Ini Dari Kampas Ketemu Kampas Bukan Dari Batangannya Terlihat Di sini Diameter Per Kampas Kopling Ada 3,18 Millimeter Kita Bungkus Lagi Ya Bungkus Sobek Entah Apalah Biarin Gak Apa Kampas Kampas Kopling Ini Berbahan Sinter Tadi Eh Tadi Maksudnya Jadi Tidak Membuat Rumah Atau Kaki Empat Bagian Kopling Kita Cepat Kekis Jadi Aman Untuk Dipakai Harian Oh Ya Saya Lupa Ngasih Lihat Lobang Dari Portingan Pada Head Maaf Maaf Ini Kita Akan Cek Lagi Clap Kita Turun Turun Sesuai Dengan Posisi Clap Diingat Ingat Ini Lubang In Kalau Tadi Kan Pas Awal Itu Lubang In Aja Nah Ini Lubang Intake Oke Nah Lubang Intake Ini Nanti Bisa Disesuaikan Dengan Lubang Intakenya Pada Intake Maksudnya Ini kan Di Head Bagian Intake Nah Itu Nanti Lubang Nanti Bisa Disamakan Dengan Posisi Lubang Intakenya Yang Nepel Ke Karbu Dan Ini Lubang Porting Dari Out Yang Pembuangan Lubang Pembuangan Yang Arkenal Port Blok Sudah Kita Papas Supaya Rapi Ya Papas Sisi Nggak Tebel Tebel 0,2 Kalau Nggak Salah Biar Kelihatan Mencilap Aja Lab Taruh Lagi Dengan Posisi Yang Benar Supaya Nanti Disekirnya Gampang Laku Susah Eh Belum Masuk Lubang Oke Jadi Buat Kalian Yang Ingin Bore Up Atau Ingin Mempunyai Produk Ini Langsung Saja Follow IG Dari Lalu Radio Speedshop Yang Sudah Ada Di Deskripsi Dan Nomor HP Saya Sudah Ada Di Bawah Ini Oke Dadah Kita Juga Disini Menyediakan Rackburn Melalui BL Dan Tokopedia Atau Bisa Juga Langsung Ke Rekening Pribadi Oke Buat Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Klik Subscribe Supaya Kalian Bisa Mendapatkan Info Lain Di Channel Saya Ini Oke Terima Kasih Maturnun Bye Bye